Halo guys, ketemu lagi dengan Fred Channel Apa kabar anda semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja Tanpa kekurangan apapun Ketemu lagi dengan Fred Channel di sore hari ini Dan sore ini saya ingin menyampaikan terima kasih Untuk teman-teman semua yang terus aktif mengikuti informasi melalui channel saya Kali ini saya ada sekitar halaman rumah saya Dan kita akan berbicara sedikit tentang tanaman pepaya Beberapa waktu yang lalu saya sudah bicara tentang tanaman pepaya Yaitu tanaman pepaya yang sudah tua sebaiknya jangan dipotong habis Tapi kita bisa membentuk tanaman itu untuk bisa berproduksi lagi Jadi tidak dipotong habis dan kita tidak ada lagi tanaman pepaya di pekerangan Tapi sebaiknya kita pelihara lagi untuk membentuk tanaman baru dari tanaman yang tua tersebut Dan kali ini saya membawa teman-teman semua untuk melihat tanaman pepaya saya Yang ada di pekerangan Jadi teman-teman inilah tanaman pepaya saya Tadinya dia punya cabang yaitu 5 cabang Ini batangnya sudah cukup tua tumbuh di karang Dan sudah tua batangnya dan saya pangkas Dan dia menghasilkan 5 cabang Dan teman-teman lihat sini cabang yang pertama ini sudah lepas Roboh kemudian cabang yang kedua ini karena buahnya syarat Yang dia roboh lagi Jadi kalau kita lihat sini sebenarnya pertahutannya tidak begitu kuat Karena kalau buahnya banyak maka yang terjadi adalah Dia akan roboh apalagi berat Dan kita lihat sini inilah buah-buah tadinya penuh dengan buah-buah Ini sudah roboh Dan kalau kita perhatikan sini Keempat cabang ini yang sisa ini Ini semuanya menghasilkan buah dari bawah Ya dari bawah sini Coba lihat kita lihat buah-buah yang ada Ini buah-buah yang terbentuk Bahkan kalau kita perhatikan Buah yang ada ini tidak sama besarnya dengan buah yang dihasilkan pada waktu papaya ini Hanya satu batang tunggal Buahnya agak lebih besar Kita lihat sini Ya sayangnya dia ada sedikit kena hama Ya ini kita lihat Tapi tidak mengapa masih bisa dikonsumsi Kemudian cabang yang lain juga menghasilkan buah Tadinya buahnya banyak sekali disini sampai ke bawah Dan ini sudah dipanen Sudah dipanen ini juga seperti itu Teman-teman lihat Ya walaupun ada juga buah-buah kecil Tapi lumayan bisa kita panen Dan bisa kita konsumsi Jadi itu teman-teman Papaya yang sudah tua Atau sudah batangnya tinggi Sebaiknya kita tetap pertahankan Dengan memangkas ya kurang lebih Ya Satu meter atau setengah meter dari tanah Dan kita biarkan dia membentuk cabang-cabang baru Untuk menghasilkan buah-buah berikutnya Ya jadi ini juga saya sedikit khawatir Tanaman yang ada ini Buah yang ini cukup banyak juga Ya jadi bisa saja Sewaktu-waktu dia patah dari Pertautan yang ada disini Bisa saja patah Oke teman-teman kita lihat lagi Tanaman berikutnya Tanaman papaya berikutnya Nah ini juga Ya ini juga dari hasil Pemotongan batang utama Ya ini dia sudah menghasilkan Sudah ini generasi pertama Ini generasi pertama Generasi kedua ini Sudah dipanen juga buahnya Ini generasi kedua Dan ini generasi ketiga Ya nampaknya buah-buahnya agak kecil Tapi lumayan bisa digunakan Untuk sayuran ya Teman-teman lihat sini Lumayan bisa digunakan Nah kita lihat lagi Tanaman papaya yang lain Jadi umumnya tanaman papaya yang saya punya Ini saya tidak potong dan buang Tapi saya coba pelihara dia Ya seperti yang teman-teman lihat ini adalah papaya Kalifornia Papaya Kalifornia Ya Ini sudah Generasi kedua Yang pertama sudah setebang Ya ini dia membentuk Cabang yang Pertama ini yang kedua Dan dia sudah menghasilkan Dan akhirnya dia patah sendiri Kemudian ini yang Masih tinggal satu cabang Ya satu cabang lagi Yang tidak lurus ini Dan masih menghasilkan buah Ya buahnya lumayan cukup banyak Teman-teman lihat ini Ya Ya jadi jangan kita tebang buang habis Tapi kita pelihara dia Masih mumpung Masih bisa menghasilkan buah berikutnya Ya Kemudian kita lihat ini Ini cukup lucu Ya tanaman papaya yang berikut ini Aneh juga ya Saya pelihara dia Tapi dia Rupanya pertumbuhannya Miring Sehingga dia menghasilkan Apa namanya Dia apa namanya Condong ke Tanah seperti yang Kita lihat sini Tapi Masih tetap menghasilkan buah Ya Jadi kita lihat sini Buahnya masih ada Dan lumayan Masih bisa dikonsumsi Ya Jadi ini Walaupun pertumbuhannya aneh Tapi Masih tetap menghasilkan buah Ya Jadi itulah Teman-teman Bagaimana kita Bisa memanfaatkan Tanaman papaya yang sudah tua Atau tumbuh Tumbuhnya tinggi Atau yang sudah tidak Berproduksi lagi Untuk menghasilkan buah Pada Pertumbuhan berikutnya Seperti yang Sudah saya jelaskan tadi Oke teman-teman Jadi ini sedikit informasi Bagaimana kita Bagaimana kita memanfaatkan Pekerangan kita Dengan menanam papaya Ya dari Yang tadinya bisa hanya Satu dua tahun Sekarang dari satu pohon Bisa Lebih dari dua tahun Kita manfaatkan Untuk menghasilkan buah Ya jadi Itu sedikit informasi Dari saya Tentang tanaman papaya Sampai kita jumpa Pada Informasi berikutnya Melalui Fred channel Sekian saja Jangan lupa subscribe Dan berikan informasi Seperlunya Dan terima kasih Untuk Teman-teman yang masih tetap setia Mengikuti Informasi melalui channel saya Bye Sub indo by broth3rmax